Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders Jadi di video kali ini admin akan kembali Menginfokan tentang daftar 5 hp murah Harga 300 ribuan terbaik Versi gadget inside Nah daripada kalian penasaran nih Mending langsung aja kita bahas dalam daftar 5 hp tersebut Intro 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 Di urutan pertama pastinya ada Redmi 2 Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2015 yang lalu ini oleh pabrikan Xiaomi Kini dijual dengan harga yang cukup murah Yaitu sekitar 300 ribuan aja Kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini Dan inget aja guys ya HP ini adalah HP Reverbis Atau pokoknya baru tapi diganti beberapa partnya Nah dengan harga segitu Spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 410 Dengan paduan memory RAM 1GB dan 8GB Yang dapat diekspansi hingga microSD up to 32GB Ya cukup lah buat WA dan sosmed ringan aja Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 4.3 inch berpanel IPS LCD Yang tergolong cukup kecil Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 8 dan 2MB sebagai selfie kameranya Beranjak ke bagian belakang nih atau bagian baterai nih Ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2200 mAh Membuat kalian yang penasaran bisa langsung cek aja langsung di deskripsi video di bawah Di urutan berikutnya ada Galaxy Grand 2 Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2013 yang lalu oleh pabrikan Samsung ini Kini dijual dengan harga secondnya yang cukup murah yaitu sekitar 300 ribuan aja Kalian bisa langsung cek link publiknya di deskripsi video ini Nah dengan harga segitu nih ponsel ini juga sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 400 Dengan paduan memory RAM 1.5GB dan 8GB sebagai internal storage nya Yang sudah diekspansi menggunakan microSD up to 32GB Ya cukup lah buat sosmed ringan dan WA Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,25 inch berpanel TFT LCD Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 8MP dan 1,9MP sebagai selfie kameranya Terakhir untuk baterainya sendiri Ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2600 mAh Nah buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan selanjutnya ada Mito S1 Ponsel yang dirilis oleh Mito ini kini dijual dengan harga yang cukup murah Ya ini sekitar Rp300.000an juga guys Nah dengan harga segitu spesifikasinya dari segita buru pacu ponsel ini Ditopang dengan chipset quad core 1.3GHz yang dipadukan dengan memory RAM 1GB dan 4GB sebagai internal storage nya Yang juga dapat diekspansi menggunakan microSD up to 32GB Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpandai IPS LCD Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 5MP dan 5MP lainnya sebagai selfie kamera Nah terakhir untuk baterainya sendiri Ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2100 mAh Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan pertama ada Galaxy Grand Prime Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2014an oleh pabrikan Samsung ini Kini dijual dengan harga yang cukup murah ya ini sekitar Rp300.000an juga nih guys Oh iya guys ingat guys ini adalah produk second ya karena emang udah gak diproduksi lagi untuk produk barunya Nah dengan harga segitu spesifikasinya sendiri diantaranya adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 410 Plus paduan memory RAM 1 dan 8GB sebagai internal storage nya Yang bisa kalian ekspansi menggunakan microSD Ya cukup lah buat sosmed WA-WA ringan Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5 inch Berpanel TFT LCD dengan resolusi 450 alias HD Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 8MP dan 5MP sebagai selfie nya Nah beranjak ke bagian baterai nih ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2600mAh Nah buat kalian yang penasaran nih kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan berikutnya ada Mito A21 Ponsel yang gini dijual dengan harga barunya yakni sekitar 300 ribuan ini Punya spesifikasi yang lumayan banget guys Contohnya dari segi dapur pacu ponsel ini sudah ditopang dengan CPU quad core 1,3GHz Dengan paduan memori RAM 1GB dan 8GB sebagai internal storage nya Yang bisa kalian ekspansi menggunakan microSD Ya cukup lah guys ya buat sosmed ringan dan WA Oke beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,7 inch 480 alias HD Sementara di bagian belakang membuat desain dengan mono kamera beresolusi 8MP dan selfie 8MP juga guys ya Termasuk cukup bagus guys Nah beranjak ke bagian baterainya ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2900mAh Yang mungkin masih kurang ya guys ya Nah buat kalian yang penasaran kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih